selamat pagi, selamat siang dan juga selamat malam buat kalian semua yang sedang nonton materi teori metabolisme di teori metabolisme ini terdapat 9 bab yang masing-masing menjelaskan metabolisme dan rangkaian-rangkaiannya di bab kelima ini kita akan membahas mengenai inhibitor enzim dimana enzim itu merupakan suatu senyawa yang penting atau suatu zat yang sangat penting dalam metabolisme langsung aja kalau gitu kita mulai untuk bab kelima yang berjudul inhibitor enzim dan ini tetap dengan saya Rahma Muyasaroh Nur jadi tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan perbedaan antara inhibitor enzim kompetitif dan non-kompetitif jadi enzim itu kan bisa diregulasi atau dijalankan dalam cara-cara yang entah dia bisa meningkatkan aktivitasnya atau mengurangi aktivitas enzim tersebut dan terdapat banyak jenis molekul berbeda-beda yang bisa menghambat atau menginhibit fungsi enzim atau juga bisa meningkatkan atau mengimprove fungsi dari enzim dan juga terdapat mekanisme yang bermacam-macam untuk melakukan hal-hal tersebut disini kita akan spesifik membahas mengenai inhibitor enzim atau zat-zat yang bisa mengurangi daya kerja enzim nah untuk inhibitor enzim itu dibagi menjadi dua yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif inhibitor yang kompetitif dia berkompetisi dengan molekul substrat atau molekul substrat yang bisa mengurangi kerja enzim jadi dia berkompetisi dengan substrat untuk mengisi situs aktif dari enzim tersebut caranya gimana ya? pokoknya dia langsung menghalangi substrat itu untuk masuk ke situs aktif kemudian untuk inhibitor kompetitif non-kompetitif sorry untuk kompetitif dia langsung mengarah ke situs aktif menghalangi substrat sedangkan untuk inhibitor non-kompetitif dia itu menempel di enzimnya bukan di situs aktifnya tapi di situs alosteric dan dia kemudian mempengaruhi afinitas dari enzim tersebut terhadap substrat sehingga walaupun dia tidak langsung mengisi situs aktif dia mengurangi daya tarik daya tarik substrat ke enzim tersebut sehingga fungsi dari enzim itu akan berkurang nah ini perbedaannya untuk kompetitif inhibitor dia mirip dengan substrat bentuknya dan dia mencegah substrat mengisi situs aktif dengan cara mengisi inhibitor itu menempati tempat yang seharusnya diisi oleh substrat dan untuk inhibitor kompetitif ini biar dia bisa aktif dalam menghambat fungsi kerja enzim maka konsentrasi dari inhibitor harus benar-benar sama atau mendekati sama dengan konsentrasi dari substrat bedanya dengan non-kompetitif non-kompetitif dia mengikat enzim pada situs alosteric jadi bukan situs aktifnya dan dia mencegah substrat terikat ke situs aktif dengan reduksi afinitas enzim terhadap substrat dan untuk enzim inhibitor ini bisa aktif yang non-kompetitif ya konsentrasi inhibitor yang dibutuhkan itu jauh lebih rendah dibandingkan konsentrasi dari substrat yang ada nah selain inhibitor alosteric yaitu inhibitor non-kompetitif terdapat juga aktifator alosteric yang dia mengikat lokasi pada enzim menjauhi situs aktif dan dia menginduksi perubahan konformasi yang meningkatkan afinitas enzim terhadap substrat tersebut tapi itu gak akan kita bicarakan disini untuk aktifator alosteric tapi konsepnya sama dengan inhibitor alosteric hanya saja kalau inhibitor mengurangi kerja enzim dengan cara mengurangi afinitas enzim terhadap substrat kalau aktifator sebaliknya kontrol dari alosteric sendiri itu merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan atau meregulasi lintasan-lintasan metabolisme termasuk di dalamnya metabolisme katabolisme dan anabolisme dan dengan cara yang sangat efisien dan elegan sel-sel itu sudah memiliki suatu atau mengalami suatu evolusi dimana dia menggunakan produk dari hasil reaksi metabolisnya sendiri sebagai inhibitor feedback dan untuk aktivitas enzim inhibitor feedback ini termasuk di ladernya adalah penggunaan produk dalam lintasan metabolisme untuk menghentikan produksi metabolisme itu lebih lanjut jadi sel merespon produksi suatu produk spesifik yang terlalu berlimpah dengan cara memproduksi inhibitor saat reaksi anabolik maupun katabolik jadi gimana sih maksudnya inhibisi lintasan feedback jadi kita akan tahu bahwa ini adalah enzimnya yang abu-abu ini nah yang hijau ini adalah substrat kalau kita inhibisi lintasan non-kompetitif maka ada inhibitor yang menempel di alosteric dari enzim dan mengurangi afinitas dari enzim ke substrat sehingga substrat tidak bisa menempel di enzim tersebut nah awalnya jadi gini ini adalah inhibisi feedback jadi ketika hasil akhir dari suatu rangkaian lintasan itu dia menghasilkan suatu inhibitor non-kompetitif untuk enzim yang sama pada lintasan awal-awal lintasan dan ini merupakan hal yang sangat penting dalam mekanisme regulasi alosteric dalam sel jadi awalnya enzim dia mengikat substrat kemudian dia enzim pertama kemudian ada enzim kedua substrat intermediate juga terikat enzim ketiga substrat intermediate B juga terikat dan menghasilkan suatu inhibitor kemudian inhibitor tersebut dia akan menghambat secara tidak aktif atau non-kompetitif dengan enzim tersebut sehingga dia akan menghentikan produksi lanjutan untuk metabolisme tertentu ini nah untuk materi mengenai inhibitor enzim cukup sampai sini saja nanti di bab ke-6 kita akan membahas spesifikly mengenai glikolisis terima kasih sudah setiap sampai sekarang nanti kalau ada kritik atau saran cukup komen di bawah atau kunjungi page aku di anakademy.com slash user stressrahman.mees sorry kalau ada salah kata atau typo dan kita akan ketemu lagi di bab ke-6 oke goodbye